Hey guys, it's Nessie and welcome back to Netflix Indonesia's YouTube channel for another Nero Netflix Di video kali ini kita akan membahas nih satu film horror Yang disebut-sebut juga sebagai salah satu film horror terlaris sepanjang sejarah Taiwan Buat kalian emang pencinta horror pasti tau segimana seremnya film-film horror Taiwan Apparently this one takes the cake Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah nonton filmnya sejak tayang nih di Netflix 8 Juli 2022 lalu Dan setuju kalau filmnya emang mengerikan Karena emang berhubungan sama ritual-ritual dan sekte Lai, bye Bahkan aku liat di media sosial banyak orang yang minta orang lain untuk review Karena mereka belum berani nontonnya Tapi buat kalian yang belum nonton Incantation Aku bener-bener saranin kalian untuk nonton langsung aja di Netflix Karena film ini bener-bener lagi diomongin semua orang guys Sebagai true horror lovers Kalian gak boleh ketinggalan hype-nya Tapi-tapi buat kalian yang masih ragu-ragu nih nonton Kayak, nonton gak ya? I'm gonna try to convince you Karena film ini tuh menarik banget Karena dia terinspirasi sama satu kejadian asli Yang kasusnya tuh cukup mengerikan So without any further ado Stop senyum-senyum Cause it's about to go down Kisah yang menginspirasi film Incantation ini Adalah kisahnya keluarga Wu Yang terjadi pada 2005 lalu Jadi di sebuah wilayah di distrik Gusheng Kaohsiung, Taiwan Terdapat sebuah keluarga Keluarga ini terdiri dari ayahnya Seorang pelukis Ibunya Seorang ibu rumah tangga Dan empat orang anak mereka Putri pertamanya adalah seorang suster yang kerja di Taipei Sementara anak-anak lainnya tuh bekerja di percatakan sama restoran Nah keluarga Wu ini guys Menurut tetangga-tetangganya Atau orang-orang sekitarnya itu adalah keluarga yang cukup taat agama Keluarga yang baik-baik normal-normal aja Nah sampai di suatu hari Di Februari 2005 Beberapa hari setelah mereka ini baru aja pulang dari kuil Putri bungsu atau putri terakhir dari keluarga Wu ini Tiba-tiba kerasukan Katanya dia itu dirasuki sama tiga roh kaisar Dan si roh-roh ini bilang sama anak yang terkecil itu Bahwa kakaknya yang lagi kerja di Taipei Itu lagi di dalam bahaya Karena itu dia harus segera pulang Mrs Wu pastinya worried banget kan Khawatir banget tentang anak pertamanya Akhirnya sampai dia bilang Coba deh kamu pulang aja deh Kembali ke kampung halaman Nah anehnya setelah putri pertama itu pulang Dia tuh sering kali Dapet mimpi-mimpi aneh Di mimpinya dia tuh sering dilecehkan sama makhluk halus Sampai dia tuh gak berani tidur Beberapa hari setelah dia mulai Mimpi-mimpi aneh itu Putri tertua dari keluarga Wu ini Tiba-tiba mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu Setelah dia dirasuki sama satu dewa Roh yang masukin dia itu mengaku Sebagai dewi penolong yang ingin menghilangkan bencana Dan mengucahkan masalah-masalah orang-orang Nah semenjak dari situ Tiba-tiba aja nih Anggota keluarga Wu tuh satu persatu kerasukan Dan kerasukannya tuh berbagai macam roh Ada yang mengaku dia dirasuki sama Kaisar Giyok, Ibu Ratu, Tujuh Peri Pokoknya jadi berantakan nih Karena semuanya tiba-tiba kerasukan kan Nah untuk mengusir roh-roh itu dari satu sama lain Mereka mulai saling menyakiti Jadi kalau satu dirasuki dipukulin sama yang lain biar rohnya keluar Jadi mereka semua saling menyakiti Babak belur nih satu keluarga Sampai akhirnya mereka sadar Ih kita tuh dirasuki sama roh-roh jahat Mereka memutuskan untuk pergi Meditasi ke Gunung Woce Yang katanya merupakan tempat dimana roh-roh jahat itu bisa dilepaskan Nah tapi bukannya malah lebih baik nih setelah meditasi ini Kondisi satu keluarga ini Keluarga Wu malah semakin parah Selama sebulan Ke enam anggota keluarga ini Malah semakin banyak saling menyakiti Dan kalau sebelumnya mereka cuma pukul-pukulan nih Kali ini mereka tuh sampai menebar garam di sekitar rumahnya Kalau ada yang kerasukan ditusuk Kalau ada yang kerasukan dibakar pakai dupa Mereka juga saling pukul pakai tongkat Sampai semuanya tuh kayak babak belur Karena cara yang mereka udah lakukan ini Masih belum berhasil Karena mereka masih aja nih kerasukan-kerasukan roh-roh jahat tadi Para anggota keluarga Wu ini akhirnya memutuskan untuk stop makan Bener-bener berhenti makan dan minum Dan sebagai manusia pasti kita bakal lapar kan Apa yang terjadi ketika mereka lapar guys Mereka akan makan kotoran dan urin mereka sendiri Bahkan saling menyuapi Nah tetangga di bawah rumahnya keluarga Wu Itu bilang bahwa dia tuh denger keluarga ini saling berteriak Melolong seperti anjing Dan melakukan tarian-tarian aneh gitu Di rumah mereka Tapi tetangganya ini tuh gak berani ngomong apa-apa Kayak dia udah takut sendiri ngeliat keluarga Wu jadi kayak gitu Dan karena semakin parah-semakin parah guys Sampai akhirnya di April tahun 2005 Anak pertama keluarga Wu itu meninggal dunia Dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan Seluruh tubuhnya memar dan organ dalamnya Itu mengalami kegagalan fungsi kerja karena kelaparan Dan yang lebih gila lagi Pada saat anak pertama ini meninggal Keluarga Wu tuh denial Mereka gak percaya bahwa anak yang pertama ini udah meninggal Jadi mereka terus-terusan bilang kayak Oh enggak itu yang meninggal arwah jahat yang ada di dalam situ Anak kita sih belum meninggal Dan didiemin aja tuh seharian mayatnya Sampai baru nih keesokan harinya Begitu mereka sadar Eh tapi kok gak bangun-bangun ya Dibawalah putri tertua ini ke rumah sakit Dan kelima anggota keluarga Wu itu ikut Semuanya gak percaya bahwa anak pertama itu udah meninggal Sampai pihak rumah sakit kayak Guys ini sudah tidak bernyawa Baru mereka sadar kayak Oh kita kehilangan salah satu anggota keluarga kita Mereka udah segilang itu Dan kasus ini tuh rame banget di Taiwan pada saat itu Karena orang-orang tuh gak percaya bahwa hal sepertinya bisa terjadi di tahun 2005 Saking gilanya kasus ini Sampai akhirnya diangkat menjadi inspirasi dari film Incantation Tapi sebenernya kalo dilihat dari sudut pandang ilmiah Sikiater setempat itu sempet bilang bahwa Seluruh anggota keluarga Wu itu Mungkin saja menderita gangguan mental delusi Shared delusional disorder atau SDD Is a rare psychiatric syndrome in which symptoms of a delusional belief And sometimes hallucinations are transmitted from one individual to another Mungkin mirip sama kasusnya keluarga Burari yang sempet kita bahas di Neror Tapi gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah Anyways, kasus mengerikan tadi Akhirnya tuh menginspirasi Kevin Ko Seorang sutradara Taiwan Untuk membuat film Incantation Yang kita lagi bahas ini Nah film Incantation sendiri ini Stylenya tuh found footage Jadi pengambilan gambarnya tuh berdasarkan sudut pandang kamera Atau orang yang lagi ngerekam Jadi buat kalian pecinta horror Pasti tau bahwa style found footage tuh salah satu style favorit ya di horror Anyways, Incantation ini guys Menjadi film terlaris di Taiwan Dan juga masuk dalam tujuh nominasi penghargaan film Taipei Dan akhirnya berhasil menang Dalam kategori narasi film terbaik Sutradara terbaik Dan aktris terbaik Emang ceritanya tentang apa sih, Nesi? Well, aku gak mau spoil Karena kalian bener-bener harus nonton sih sendiri Ada orang yang bener-bener suka Ada orang yang kayak Hmm, sebenernya gak seserem itu sih Jadi you guys really need your own opinion on this Tapi basically Tanpa spoiler So Incantation ini menceritakan seorang ibu nih Yang lagi ngelindungi anaknya Dari kutukan yang diakibatkan dirinya sendiri Secara tidak sengaja Bertahun-tahun silam Dan apapun yang dia lakukan Yang bertahun-tahun silam tadi Itu menyebabkan Orang-orang di sekitarnya Mengalami hal-hal buruk Kira-kira apa rahasianya Apa yang dia lakukan Untuk membantu orang-orang ini Dan menjaga anaknya Itu semua ada di Incantation Sepanjang film kalian bakal berasa Kayak terhipnotis Kebawa nih Sama ajakan ibu Untuk melakukan hal-hal menarik Membaca mantra-mantra yang Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Kalian bakal dibawa tegang Dan kayak trying to figure out Ini sebenernya apa sih Yang disembunyikan gitu The whole movie Dan yang paling seru Apakah kalian akan tau gitu Dan apakah ada twistnya Aku gak mau bilang Oh susah guys Mau coba cerita ke kalian Tapi gak boleh spoil gitu ya Gimana kalau kalian langsung aja Nonton sendiri di Netflix Karena aku gak bisa spoil buat kalian Dan kalau udah Please come back ke video ini Dan ceritain pengalaman kalian gimana Karena kalau udah ngomongin sekte-sekte Itu kayak Serem banget sih Ya gak sih? Dan tau gak sih kalian Kalau misalkan ini additional information aja Sekte-sekte itu sebenernya masih ada All around us Di dunia Di tahun-tahun sekarang Bahkan ada beberapa Yang muncul beberapa tahun belakangan Yang sampai memakan korban jiwa So what do you guys think About kisahnya keluarga Wu Film Incantation Apakah sesuai Sama ekspektasi kalian Atau Karena hype-nya udah gede banget Kalian ngerasa Ah enggak Sebenernya masih ada Film-film horror Netflix Yang lebih serem lagi Boleh banget sekalian Ditulis di bawah Rekomendasi dari kalian Buat neroris Dan pencinta horror lainnya Please comment down below Buat yang udah nonton nih Incantation di Netflix Boleh banget Tulis reviewnya di bawah So Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa Subscribe ke channel Netflix Indonesia For more Nero Netflix And I'll see you guys Next time Bye bye